Halo teman-teman Jadi disini saya mempunyai 3 tang potong Untuk yang pertama itu yang paling kecil ini dia tang potong merek plato ya Untuk tang plato ini kisaran harganya sekitar 10 ribuan Dan yang kedua itu ini ya tang potong CRV Ini tidak ada mereknya ya polos ini untuk harganya kisaran 20 ribuan Dan yang ketiga saya menggunakan tang potong merek Tekiro ya Tekiro ini ukurannya 6,5 in ya Tapi untuk Tekiro model terbaru itu ukurannya 6 in Jadi lebih kecil sedikit Oke dari ketiga tang potong ini Yang paling saya sering gunakan yaitu yang kecil ini ya Karena untuk kebutuhan elektronik Paling sering digunakan adalah yang plato ini Untuk memotong kabel kaki komponen itu sudah cukup ya Untuk tang ini sendiri kapasitas potongnya yaitu ukuran 1 mili tembaga ya Jadi jangan digunakan untuk memotong besi ataupun tembaga yang lebih ukurannya dari 1 mili Dan yang kedua ini ya tang potong ini khusus untuk listrik ya Biasanya saya gunakan untuk memotong kabel kabel seperti ini besar kabel NIA Untuk mengupas ini juga sangat mudah ya Dan disini juga terdapat kuncian Ada pegasnya juga sama seperti tang potong model plato ya Tapi ini lebih keras ya Pegasnya itu lebih kuat Nah kita bisa kunci seperti ini Kalau merek plato itu tidak ada penguncinya ya Dan juga tekyro ini tidak ada pegasnya Oke sekarang kita akan coba untuk memotong Yang pertama tang plato ya Kita akan potong kabel ukuran 0.75 ya Hasil potongannya seperti ini ya teman-teman Lalu tang potong ini kita akan gunakan untuk memotong tembaga Sangat keras ya teman-teman Tidak rekomendasi ini Karena kemungkinan akan patah ya Karena ini ukuran 2,5 mili ya 2,5 mili persegi ya Lebih recommended kita menggunakan tang potong model ini tekyro Nah seperti ini Tapi untuk hasil potongannya ini sedikit runcing ya teman-teman Dan sekarang kita coba untuk tang potong yang model seperti ini Dan untuk hasilnya ini bisa dilihat Ini hasilnya lurus ya Tidak berbentuk lancip karena dia Cara kerjanya seperti memotong ya Kalau ini kan seperti hampir menjepit Ini ada pisaunya 2 dan modelnya itu dia miring ya Jadi ini bentuknya kurang lebih mirip seperti kunting ya Oke sekian dulu ya videonya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.